Oke Bang, hari ini Abang ada Giat Bisa Abang jelaskan Kegiatan Abang hari ini Sepertinya Abang ada memberikan sumbangan Di Musolah ya ini Bisa disebutkan Bang Ya Saya perkenalkan dulu Nama saya Nama saya Donis Tebung Atau disebut Tongan Ketua PP Dengan Sepuloh Kecamatan Medan Marelan Jadi ini kita lihat Memang bagaimana kita bilang ya Musolah kita Musolah ini memang masih Banyak kali perlu bantuan Itulah Baru saya pun ada sedikit Membantu Seperti Sikit lah gak seberapa ini Namun ibaratnya supaya Pemuda Pancasila Ketua khususnya Yang organisasi Pemuda Pancasila ini Jangan lagi Seperti Kalau bisa kita Jangan lagi Orak-orakan Atau Yang organisasi Premanisme Atau apa Kalau bisa kita Membantulah Membantu Masyarakat kita Apalagi Musolah khususnya Ya ada Sama-sama kita Karena Ormas ini kan Organisasi Kemasyarakatan Itu juga Dibilang ketua MPW kami Ketua Kodrat Shah Supaya bisa membantu Yang Yang betul-betul Membutuhkan Seperti Musolah ini Ya Mudah-mudahan Apa yang saya Beri Kepada Musolah ini Bisa bermanfaat Nantinya Dan mudah-mudahan Nanti Ya kalau Mana tahu Saya dikenur juga Kawan-kawan Bisa-bisa juga Membantu Atau Ibaratnya Betul-betul Masyarakat ini Bisa kita Berangkulah Berangkulah Bersama Masyarakat Itu dia Pada intinya Jadi Itulah Itulah Dia Dia berikan Kepada Ketua Masyarakat Bayangnya Tidak seberapa Cuma saya ini Bisa Bermanfaat Dan berguna Di Musolah Alat takwa ini Bang Kalau Bisa ditambahkan Bang Abang Sebagai Tokoh Pemuda Pancasila Bang ya Di Kelurahan Kerengas Pulau ini Ya Setidaknya Bang Untuk Kita lebih Berinteraksi Lagi Dengan Masyarakat Bang Apa kira-kira Bang Yang bisa Abang Sampaikan Apakah Hanya Bisa memberikan Sumpangan Lagi Ketempat-tempat Yang lain Apakah Gereja Atau Mungkin Kaum Lu Apa Semua Begini Semua Betulnya Kita Yang namanya Ormas Ini kan Organisasi Masyarakat Tidak Artnya Musolah Atau Apapun Itu Terusnya Kita lakukan Gotong Royong Segala macam Atau Gereja Pakir 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 Miskin Anak Yatim Itu baru Sering kita Apa itu Supaya Arti katanya Ormas ini Jangan lagi Dianggap Premanisme Dianggap Lagi Ugal-ugalan Atau Apa Gitu Jadi Kita Berbetul-betul Bermasyarakat Betul-betul Kita membantu Masyarakat Itu Betul-betul Peduli Nah Itu dia Supaya Arti katanya Apa yang terwujud Dalam Pemuda Pancasila Itu Memang Betul-betul Dijalankan Dia Bang Ini Sangat Membutuhkan Negara ini Saat ini Lagi Membutuhkan Yang namanya Keamanan Ketertiban Masyarakat Kamtikmas Yang kondusif Seperti Disampaikan Oleh Bapak Kapolda Sumatera Utara Dalam Maklini Bang Bisa Bang Ceritakan Sedikit Apa Bang Abang Sebagai Tokoh Pemuda Pancasila Bisa Abang Ceritakan Untuk Mendekung Daripada Tugas-tugas Kepolisian Dan ini Bagian Daripada Juga Saya yakin Bagian Daripada Masyarakat Untuk Sama-sama Kita Bisa Saling Bahu Membahu Menjaga Keamanan Di Negara Kita Ini Bang Berhubung Ini Kan Mau Pilpers Mau Pilek Coba Diceritakan Dari Pendapat Abang Dari Tokoh Pemuda Pancasila Sebetulnya Begini Kami pun Dianjurkan Dari Ketua MPW Kami Kota Saha Itu Betul-betul Untuk Menjaga Ormas Itu Ormas Itu Bukan Arti Katanya Urak-urakan Bukan Arti Katanya Premanisme Tapi Betul-betul Menyentuh Kehati Masyarakat Itu Ormas Itu Organisasi Kemasarakatan Jadi Sebetulnya Kalau Kita Kaji Banyak Yang Disalah Gunakan Kadang Tapi Ya Sebetulnya Itu Kitalah Powernya Power Ibaratnya Kita Powernya Ini Kita Betul-betul Ke Masyarakat Betul-betul Kita Ke Masyarakat Itu Supaya Masyarakat Itu Nyaman Apa Yang Dikelupkan Masyarakat Bisa Kita Membantu Bisa Kita Sedikit Setidaknya Kita Peduli Peduli Meringankan Masyarakat Itu Agar Agar Bisa Kita Bermasyarakat Itu Lebih Jangan Lagi Ada Nanti Seperti Terorisme Jaman TKI Itu Kalau Kita Sudah Dekat Ke Masyarakat Apapun Di Dalam Lingkungan Itu Dalam Masyarakat Itu Kita Pasti Tahu Tapi Kalau Kita Jauh Dengan Masyarakat Atau Tidak Peduli Sama Masyarakat Atau Merusuhi Masyarakat Pasti Masyarakat Itu Tidak Kita Tahu Apa Jadi Kalau Bisa Saya Mohon Kepada Tolong Kepada Awak Media Juga Tolonglah Saya Bilangkan Ini Agar Kita Ini Betul Betul Bisa Menjaga Jangan Jangan Lagi Tumbuh Seperti Dulu PKI Jaman PKI Terorisme Bom Sana Sini Kalau Kita Bisa Menjaga Membantu Pemerintah Membantu Pemerintah Di Lingkungan Kita Khusususnya Atau Di Peluruhan Kita Supaya Arti Katanya Kalau Kita Bilang Polisi Itu Berapa Kalau Kita Pemuda Paca Silin Setiap Lingkungan Setiap Peluruhan Itu Pasti Ada Jadi Kalau Kita Dekat Masyarakat Itu Supaya Pasti Masyarakat Pasti Masyarakat Itu Membantu Membantu Kita Mendukung Mendukung Kita Pelaksanaan Lapangan Khusususnya Abang Bapak Bapak Kita Ya Kami Seperti Ibaratnya Sudah Kalau Bisa Jadi Saudara Seperti Keluarga Itulah Tujuan Saya Untuk Supaya Kita Jangan Kita Harapkan Hanya Dari Pemerintah Yang Bisa Membantu Kalau Bisa Dari Ormas Ormas Lain Pun Kalau Saya Pemuda Pancasila Itulah Tujuan Saya Jadi Intinya Memang Ada Tuntutan Yang Pasti Bang Kalau Dari Pemuda Pancasila Ini Harus Ada Kontribusinya Untuk Keamanan Negara Sama-sama Menjaga Menjaga Supaya Jangan Lagi Tumpuk Lagi Seperti EKI Terorisme Bom Sana Sini Tidak Menyitap Kenyamanan Kenyamanan Apalagi Sekarang Ini Kita Tengok Narkob Narkoba Ini Sudah Merajalela Lagi Kalau Bisa Kita Bagaimana Dari Pemuda Pancasila Saya Terus Kalau Bisa Menghimbau Kepada Anggota Anggota Saya Jangan Sampai Terkontamin Jangan Jangan Sempat Salah Satunya Paling Tidak Anggota Itu Jangan Sempat Sentuh Narkoba Jadi Kalau Anggota Kita Pemuda Pancasila Tidak Tersentuh Otomatis Kita Bisa Mengasih Tahu Kepada Masyarakat Tapi Kalau Kita Tersentuh Bagaimana Kita Mengasih Tahu Jadi Saya Himbau Saya Sebagai Ketua Rengas Pulau Di Sini Kalau Bisa Kita Bermasyarakat Dan Betul Jauhilah Narkoba Itu Supaya Kita Bisa Betul Damai Aman Itulah Itu Apalagi Menyambut Pilpres Ini Apa Kata Kalau Bisa Ketua Kodrat Harus Memang Betul Aman Betul Bisa Menjaga Kondusif Biar Berjalannya Pilpres Sini Gitu Oke Terima kasih Ebang Ebang Ya I Gitu